Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Kita bergeser ke Yogyakarta saudara Sebuah perahu nelayan yang berlayar di pantai gelagah kulon proko Yogyakarta Pecah karena dihantam ombak Akibat insiden ini, satu orang meninggal dan satu orang lainnya mengalami luka-luka Cuaca buruk disertai ombak tinggi yang terjadi di kawasan Laut Selatan Jawa kembali memakan korban jiwa Pada Rabu kemarin, sebuah perahu nelayan yang nekat melaut di pantai gelagah kulon proko Yogyakarta Hancur menjadi dua bagian setelah dihantam ombak Upaya penyelamatan sempat dilakukan tim SAR setempat Namun derasnya arus menyebabkan satu orang korban kelelahan dan sulit bernafas hingga akhirnya meninggal Usai dievakuasi ke tepi pantai, jenazah korban kemudian diserahkan kepada pihak keluarga Sementara korban luka-luka kini dirawat di RSUD Watas Ada nelayan gelagah, intinya melaut lewat muara serang pukul 6.41 Tapi tiba-tiba mau ke tengah mesinnya kendala macet Jadi terhantam ombak, terus perahu terbalik, pecah dari dua untuk tekong sama ABK Untuk tekongnya posisi luka berat dan dilarikan di rumah sakit Amalia Dalam keadaan meninggal dunia untuk ABK-nya, Alhamdulillah selamat Aparat Sarlin Mas Pantai Gelagah mengibau agar nelayan waspada dalam berkegiatan Karena ombak tinggi dipergerakan masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan Michael Aryawan, Kompas TV, Kulon Proko, Yogyakarta